Dinas Kesehatan Kota Banjar dan Kejaksaan Negeri Kota Banjar tanda tangani MOU atau kerjasama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Meski demikian, jika ada perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana, maka pihak kejari tetap menindak tegas. Berantet dari niat agar seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tertib administrasi, Dinas Kesehatan Kota Banjar dan Kejaksaan Negeri Kota Banjar menandatangani MOU atau kerjasama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan bersama ini merupakan langkah pencegahan agar perencanaan hingga evaluasi seluruh program Dinas Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Dengan latar belakang, inginnya semua kegiatan di Dinas Kesehatan itu khususnya kita ingin semua kegiatan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tentunya adalah tertib administrasi dan sesuai segalanya dari awal proses perencanaan, kegiatan, dan evaluasi itu sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Kejaksaan sebagai pengajaran negara dapat memberikan jasa hukum di bidang bantuan hukum dan pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya. Pihaknya dapat mewakili instansi pemerintah tetapi hanya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Adi Hermawan, mengatakan pihaknya memberikan pencegahan tindak pidana. Namun jika telah diingatkan berulang kali tetap bandel, pihaknya bertindak tegas. Kalau ini kan di bidangnya kan beda antara perdata sama pidana. Itu sesuatu hal yang lain. Ini tugas JPN, ini tugas ini. Tetapi ketika di tugas JPN ini memitigasi. Jadi ada misalnya, ada hal-hal misalkan ada rambu nih, ada rambu-rambu lalu lintas, hati-hati ada lubang di sana. Pelangkan kecepatannya itu memberikan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana. Tapi ketika memang sudah diingatkan, masih berseperti itu, ya tetap kita ini, tetap kita tindak. Andi berharap kerjasama ini berlanjut untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan sehingga tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.